Intro Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Satria Fernando Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah informasi Bagaimana cara membuat running text di dalam sebuah video Sebelum kita ke tutorialnya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu Apa definisi dari running text Running text adalah satu kesatuan text berjalan Yang memuat bermacam informasi yang dapat diprogram menggunakan komputer dan smartphone Melalui sebuah aplikasi yang mendukung Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara membuat running text Secara sederhana, mudah, dan cepat di aplikasi KineMaster Oke, langsung saja kita ke aplikasi KineMaster KineMaster ke lapisan Kemudian media Kemudian pilih latar Di sini saya memilih warna putih Oke Kemudian kita besarkan saja Latar tadi Kemudian kita tarik latar yang putih ini ke bawah Ya Di sini mungkin ya Sudah cukup di sini ya Seperti ini Oke, jika sudah langsung saja kita pilih Icon checklist ya Yang berada di pojok kanan atas Kita ke lapisan kembali Kemudian kita pilih text Oke, kita ketikan saja ya Jika sudah langsung saja kita klik di tombol pilih Oke Jika kita ingin menggantikan jenis huruf Ya Langsung saja kita klik di menu font ya Sesuai dengan selera kita masing-masing Misalnya saya memilih yang ini Oke Nah, sebelumnya kita harus menyesuaikan terlebih dahulu Warna dari text kita Ya Tentunya Di sini kita akan memilih Text yang berwarna Hitam Ya Oke Jika sudah Sekarang pertanyaannya adalah Bagaimana cara Agar text ini Berjalan Ya Dari kanan Ke kiri Ya Yang kita sebut sebagai Running text Atau text berjalan Ya Bagaimana caranya Caranya sangat mudah teman-teman Ya Caranya sangat mudah Terlebih dahulu kita Klik dulu di timeline Layar ini Kita panjangkan dulu Ya Kita panjangkan dulu Sampai dengan Akhir video kita misalnya Jika sudah Langsung saja kita klik di text Ya Kemudian text kita arahkan dulu Ataupun kita Tarik dulu ya Kita tarik dulu ke kanan Ya Ke kanan Kita sisakan saja Satu atau dua huruf Lalu kita klik ikon kunci Yang berada di sebelah kiri Ya Jika sudah seperti ini Kita geser timeline kita ini Ke paling Akhir ya Paling akhir text kita Kita arahkan text kita ini Secara perlahan Ya Secara perlahan Dari kanan ke kiri Ya Usahakan teman-teman Secara perlahan-lahan saja Di dalam Lapisan Ya Di dalam lapisan Berwarna putih ini Agar Text kita nantinya Lebih rapi Nah Andainya nanti Ada sedikit Pergeseran Maka Kinemaster ini Akan memperbaiki Ya Akan memperbaiki Dan merapikan Oke Nah contohnya seperti ini Kurang lebih ya Kemudian kita klik Tanda centang Ya Nah kita geser kembali Ke Durasi yang Paling awal Ya Ke durasi 0 Kemudian kita Test Ya Kita coba Nah Seperti ini teman-teman Ya Nah Jika kita rasa Text kita berjalan Sangat cepat Ya Nah Jika kita ingin membuat Text kita ini Agak lebih Pelan lagi ya Jalannya Caranya Sangat mudah teman-teman Langsung saja kita klik di textnya Ya Kemudian kita Panjangkan durasi textnya ini Untuk memperlambat lagi Jalannya Text kita ini Nah teman-teman Seperti inilah cara Membuat Sebuah running text Di aplikasi KineMaster Jika kita ingin menambahkan Sebuah animasi masuk Dari Lapisan kita yang warna putih ini Agar lebih tampak menarik lagi Ya Di saat video kita sedang play Ya Gampang teman-teman Kita tinggal tambahkan saja Ya Eee Textnya ini Kita geser terlebih dahulu Ke Belakang Ya Kemudian Kita geser sedikit juga Untuk lapisan yang berwarna putih ini Ya Oke Misalnya seperti ini Ya Jika sudah seperti ini Langsung saja teman-teman Klik di lapisan yang berwarna putih ini Kemudian Pilih Animasi masuk Dan cari Pusat ke kanan Ya Kemudian untuk Durasinya Silahkan kita sesuaikan saja Ya Misalnya Disini saya memilih Di 1,5 Ya Kemudian klik Tanda centang Oke Kita preview terlebih dahulu Ya Nah Seperti ini teman-teman Ya Lapisan yang berwarna putih ini Seolah-olah akan membentangkan jalan terlebih dahulu Sebelum Text kita berjalan Sehingga Akan menampilkan sebuah animasi Ataupun tampilan yang lebih menarik Di sebuah video kita Oke teman-teman Sampai disini Informasi Ataupun tutorial Cara bagaimana Membuat sebuah Running Text Di dalam video kita Menggunakan Aplikasi GD Master Ya Terima kasih Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi